Hai guys, ketemu lagi bareng saya Ugit Brastio dalam segmen Teman Pengantar Tidur yang akan menemani malam kalian menjelang tidur kalian. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah arti sebuah kesempurnaan. Seorang lelaki yang sangat tampan dan sempurna merasa bahwa Tuhan pasti menciptakan seorang perempuan yang sangat cantik dan sempurna pula untuk jodohnya. Karena itu ia pergi keliling untuk mencari jodohnya. Kemudian sampailah ia di sebuah desa. Ia bertemu dengan seorang petani yang memiliki tiga anak perempuan dan semuanya sangat cantik. Lelaki tersebut menemui bapak petani dan mengatakan bahwa ingin mengawini salah satu anaknya. Tetapi bingung, mana yang paling sempurna? Sang petani menganjurkan untuk mencari mereka satu persatu dan si lelaki setuju. Hari pertama ia pergi berduaan dengan anak pertama. Ketika pulang ia berkata kepada bapak petani. Anak pertama bapak memiliki satu cacat kecil yaitu jempol kaki kirinya lebih kecil dari jempol kanan. Hari berikutnya ia pergi dengan anak yang kedua dan ketika pulang dia berkata, Anak kedua bapak juga punya cacat yang sebenarnya sangat kecil yaitu agak jolong. Akhirnya pergilah ia dengan anak yang ketiga. Begitu pulang dengan gembira mendatangi petani dan berkata, Inilah yang saya cari-cari, ia benar-benar sempurna. Lalu menikahlah si lelaki dengan anak ketiga petani tersebut. Sembilan bulan kemudian si istri melahirkan. Dengan penuh kebahagiaan si lelaki menyaksikan kelahiran anak pertamanya. Ketika si anak lahir, ia begitu kaget dan kecewa karena anaknya sangatlah jelek. Ia menemui bapak petani dan bertanya, Kenapa bisa seperti ini pak? Anak bapak cantik dan saya tampan. Kenapa anak saya bisa jelek seperti itu? Petani menjawab, Ia mempunyai satu cacat kecil yang tidak kelihatan. Waktu itu, Ia sudah hamil duluan. Dari kisah tersebut, Dapat kita ambil bahwa, Kadangkala saat kita mencari kesempurnaan, Yang kita dapat kemudian kekecewaan. Tetapi kalau kita siap dengan kekurangan, Maka segala sesuatunya akan terasa istimewa. Selamat malam dan selamat tidur.